Para ojek online ini melakukan aksi dorong motor saat melakukan long march menuju kantor DPRD Purwakarta. Aksi dorong motor dilakukan di sepanjang jalan protokol sebagai bentuk protes kenaikan BBM oleh pemerintah. Ribuan ojek online yang tergabung dalam gerakan aliansi OJOL Purwakarta juga menuntut kenaikan tarif ojek online. Karena imbas dari kenaikan BBM mengakibatkan penurunan pendapatan mereka. Aksi ini tak hanya diikuti oleh kaum lelaki, driver OJOL Perempuan pun tak mau ketinggalan mengikuti aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM. Minta tarif naik juga ini? Iya, ya. Turunkan harga PPRD, naikkan harga aplikator. Selama kenaikan ada penurunan pendapatan? Ada, pasti. Berapa persen? 20 persen. Biasanya dapat berapa tuh per hari? Biasanya per hari bisa sampai 200, 150. Sekarang? Sekarang di bawah 100. Siap. Aksi long march yang dilakukan ribuan ojek online ini sempat membuat arus di sejumlah ruas jalan mengalami kemacatan parah. Para ojek online berharap tutupan mereka bisa dipenuhi pemerintah agar tidak memberatkan ekonomi hidup mereka. Henry Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Apakah tempah namun? Tidak. Oh, hoop. Terima kasih.